Aktivitas di rumah pada masa pandemi ini membuat warga mencoba memelihara ikan hias untuk menghilangkan penat. Hal ini berdampak pada banyaknya penjualan ikan hias di sejumlah tempat di kota Bengkulu. Penjual ikan hias di kota Bengkulu mengakui adanya peningkatan penjualan di saat pandemi COVID-19. Warga mencari bibit-bibit ikan untuk dikembang biakan di rumah. Kebanyakan juga warga mencari ikan hias kecil berbagai jenis maupun ikan predator untuk hiasan akwarium. Bahkan saat pandemi ini penjualan ikan hias sempat menembus omset penjualan hingga 2 juta rupiah per hari. Pembeli pun tak hanya datang dari kota Bengkulu, melainkan juga dari luar kabupaten. Kalau dulu ya lumayan lancar, pas pandemi juga lebih lancar melahirkan banyak orang yang di rumah. Banyak kegiatan di rumah, mereka lebih memilih niara ikan mele, ikan buram, milah gitu. Biasanya banyak kan, ini lagi kosong. Sejauh ini bu, pembeli ini warga lo, kalah atau ada dari luar? Ada yang dari curuk, dari talo, kaur itu rumah sampai sini juga. Tak hanya menyediakan ikan hias berbagai jenis, pelengkapan penghias akwarium pun juga tersedia di tempat ini.